Sebanyak 250 anggota kontingen Kalimantan Tengah yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 di Provinsi Papua secara resmi dilepas Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran, di halaman Istana Isen Mulang, Palangkaraya, Jumat lalu. 250 kontingen Kalimantan Tengah yang siap berlaga pada PON 20 di Provinsi Papua ini terdiri dari 128 atlet, 43 pelatih, 19 ofisial, 19 manajer, serta 46 ofisial kontingen. Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran, meminta seluruh atlet untuk tetap semangat dan menanamkan disiplin tinggi dalam bertanding pada masing-masing cabang olahraga di Papua nanti. Gubernur berpesan para atlet dan seluruh ofisial agar menjunjung tinggi sportifitas, serta dapat membawa nama harum Provinsi Kalimantan Tengah. Dilinya juga berharap agar para atlet berjuang keras untuk meraih medali seperti pada PON-PON sebelumnya. Pesan-pesan ini kita kalteng, kita kalteng juga menyampaikan pesan bahwa duta kita, duta olahraga kita yang diberangkatkan ini menyampaikan, oh ini tentang kalteng, budaya tingkat tentang kalteng, orang-orang kalteng. Makanya kita menjaga ini selalu. Nah ya, target ya kita tentu mudah-mudahan mereka bisa membawa, seperti tahun kemarin, tahun sebelumnya kan bisa ada emas, mudah-mudahan. Untuk memberikan semangat para atlet, Gubernur cepat tanggap dengan memberikan tambahan uang saku atlet masing-masing sebesar 7,5 juta rupiah. Terut hadir dalam pelepasan kontingen PON Kalimantan Tengah tersebut, Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo, PJ Sekda Haji Nuryakin, dan Ketua Koni Kalimantan Tengah Haji Edi Raya Samsuri. Dari Pelangkar Raya Kalimantan Tengah, Nur Ifansyah, INews melaporkan.